Harga daging sapi di Pasar Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur mengalami kenaikan beberapa hari sebelum bulan Ramadan. Hal itu diungkap oleh salah satu pedagang daging sapi bernama Agus, Minggu, 17 Maret 2024. Ia menyebut sebelum puasa harga sudah naik dari Rp130.000 jadi Rp145.000. Harga daging normal atau sudah ada kenaikan di bulan puasa ini? Sekarang ada kenaikan waktu mau menjelang puasa yang biasanya Rp130.000 jadi Rp145.000. Jadi sudah ada kenaikan duluan ya? Nah itu biasanya langsung menyatet-satet ini gimana Pak supaya pembelinya tetap ada? Ini kalau langganan ya terpaksa kita harga biasa, tapi kalau ngambil dari orang lain aja ya pembeli yang kagetan doang. Ini bakal ada kenaikan lagi enggak menjelang-menjelang lebaran nanti? Kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ya? Tahun-tahun kemarin sepertinya yang biasa tadi Rp13 jadi Rp15.000. Tetap ada. Tetap ada ya? Nah biasanya setelah lebaran berapa hari itu turun lagi tuh harga? Ini aja udah mulai turun, nanti mau lebaran naik lagi pasti. Oh ini udah mulai turun lagi nih? Udah mulai turun, kan dilihat situasi pembeli jadi begini. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama Pak dagang ini? Saya ya? 20 tahun. 20 tahunan ya? Nah Pak harga naik, pembelinya turun enggak? Pembelinya, kalau biasa kalau menjelang hari hari raya gitu, rame aja. Tapi kalau habis hari raya seperti biasa lagi. Turun lagi ya? Kalau seharian-seharang ini? Sudah standar lagi biasa. Standar lagi ya. Berapa sih sehari bisa habis berapa kilo Bapak bisa jual? Paling kalau buat langganan tiap hari-hariannya aja, paling 50 kilo. 50 kilo? Oke. Kecuali kalau misalnya hari raya, kalau bisa di atas 50. Bisa di atas 50 ya. Itu sudah termasuk langganan tukang basuh, segala macam itu? Terima kasih Pak. Terima kasih.